Intro Baiklah pada hari ini kita akan menginstall topspinakademia lisens Langkah pertama yang kita lakukan adalah masuk ke website broker yaitu www.brooker.com Kemudian kita harus membuat akun terlebih dahulu Untuk membuat akun ada disini di sudut kanan atas Nah kita klik register Maka kita harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh broker Mulai dari first name, last name, email, institusi, negara, password Yang menjadi perhatian disini adalah kita harus menggunakan password yaitu yang terdiri dari 8 karakter Yang merupakan kombinasi dari huruf, angka, dan simbol Kemudian jangan lupa untuk mengklik tanda yang ada disini Kemudian klik register Kemudian apabila kita telah berhasil melakukan registrasi Jangan dulu ditutup browsernya Karena kita harus memastikan bahwasannya Broker telah mengirimkan email verifikasi kepada email yang telah kita daftarkan yang ada disini Kita cek di kotak masuk Di akun gmail kita masing-masing Nah kemudian Dari sini Kita menerima email verifikasi dari broker itu sendiri Langkah selanjutnya adalah kita harus mengklik Link yang telah diberikan Dikarenakan ini telah dilakukan beberapa hari setelah ini Dan sudah aktif Maka ini statusnya expire Namun apabila masih aktif Itu proses verifikasi Memerlukan waktu satu hari kerja Kemudian langkah selanjutnya Adalah Kita pastikan bahwasannya Akun yang telah kita daftarkan telah aktif Dapat kita cek pada kotak masuk Dengan melakukan Reload page Kita cek kotak masuk Kemudian disini Ada email masuk yang menjelaskan bahwa Akun kita telah aktif Dan kita Dapat untuk masuk ke dalam website booker.com Maka kita copy link ini Atau di klik juga bisa Dan Kita harus login terlebih dahulu Menggunakan akun yang telah aktif tersebut Disini disarankan untuk menuliskan password Karena jika lupa Maka tidak dapat digunakan Untuk instalasi Softwarenya nanti Nah kita telah berhasil masuk ke website booker Kemudian langkah selanjutnya ada Kita telah masuk ke halaman untuk mendownload si top speednya itu sendiri Nah disini ada beberapa menu utama Nah disini ada beberapa menu utama Nah disini kita masuk ke service and support Kemudian software support and upgrades Nuclear magnetic resonance and Numerous software and downloads for windows Nah disini terdapat beberapa menu yang menunjukkan bahwasannya disini ada pilihan untuk Menunload software serta Lisenci yang kita butuhkan nantinya disini Pada baris keempat top speed akademia lisensi Nah yang pertama kita buka adalah yang ini NMR Software and Downloads for Windows Kemudian kita diarahkan ke halaman untuk download Kita terus ke bawah Disini ada Top Spin for Windows Klik saja Read More Nah disini ada beberapa versi Top Spin yang telah disediakan oleh Booker itu sendiri Nah disini kita akan memilih Top Spin versi 363 Ncmc Assist 2.15 Ukuran file 1,062 MB Kita klik dan otomatis filenya akan langsung terdownload Untuk instalasi Setelah kita berhasil mendownload maka kita langsung saja pergi ke download Kemudian langsung kita lakukan pemasangan dengan mengklik open pada file instalasi yang telah diberikan Nah Apabila kita baru melakukan instalasi untuk yang pertama kali maka ini tidak akan muncul Apabila ada yang muncul seperti ini Maka kita cukup ketik A Lalu kemudian enter Maka proses instalasi sedang dilakukan Terima kasih telah menonton! Di sini kita klik Yes Di sini kita pilih Next Next Lagi Next lagi Next Yes Next 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 Nah Di sini adalah apa yang tadi saya bilang Untuk password kita tidak boleh lupa Yang di belakang yang otomatis terbuka itu adalah panduan dari top spin itu sendiri Mulai dari Mulai dari Pengenalan terhadap top spin Dasar-dasar top spin Instalasi Dan lain-lain Bisa di baca di sini Nah Nah di sini adalah status dari instalasi yang telah dilakukan Semua Yang bertuliskan running di sini harus berubah status menjadi complete Artinya tidak ada file yang tidak terpasang dari top spin itu sendiri Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah Langkah selanjutnya adalah Tekernya harus melakukan aktivasi terhadap software yang telah kita install Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Adakah ini akan menonton! kita buka dulu topspin dan disini kita bisa please accept and do not show license again dan disini karena kita menggunakan lisensi akademik atau akademia kita klik disini maka otomatis kita akan diarahkan ke halaman yang berisi tentang informasi mengenai lisensi yang akan kita aktifkan nah disini kita dapat meminta lisensi untuk mengaktifkan broker yang software topspin yang telah kita install kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke install license ticket nah disini ada kolom untuk tiket kita hanya perlu memasukkan kode yang telah kita minta tadi ke dalam kotak dialog ini kemudian kita klik next dan disini ada tombol untuk mengaktifkan lisensi dari tabspin yang akan kita gunakan nah disini kita harus refresh nah karena hanya ada satu activate lisensi now apabila berjalan seperti ini maka software topspin dapat diaktifasi namun tidak jarang juga ada yang sering gagal disini setelah melakukan instalasi dan aktifasi kemudian namun ada juga yang gagal disini ini setelah instalasi kemungkinan disebabkan oleh adanya antivirus yang sedang aktif selain dari windows defender untuk itu disarankan juga bagi bapak ibu yang ingin menginstall software topspin ini untuk mengaktifkan antivirus selain windows defender yang ada pada laptopnya masing-masing sebelum pada saat menginstall topspin ini oke disini kolom yang awalnya kosong kemudian telah berubah menjadi tanggal diaktifkannya topspin kita kemudian untuk memastikan topspin kita bisa digunakan atau tidak kita buka lagi topspinnya nah disini status dari topspin yang kita gunakan telah berubah valid until 2036 15 tahun dari sekarang nah disini kita klik do not show this message again xpinsta kemudian diminta password lagi oke kita hanya perlu klik next next close next next lagi next lagi dan finish nah disini aplikasi topspin telah bisa digunakan berikut adalah beberapa contoh spektrum atau data NMR yang diberikan oleh broker itu sendiri pada software ini dapat kita buka di bagian kiri ini ada berupa bentuk folder C itu ada exam 1 H 13 C dan lain-lain nah disini kita dapat membuka ini satu 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 persatu dan disini ada nama senyawanya yang pertama cyclosporine dan yang kedua kolesterol estat kita klik kesini nah berarti bila telah muncul seperti ini nanti bisa dijelaskan pada saat kegiatan workshop udah langsung oke ya 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 ya